Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid delapan. Sekonyong-konyong, selagi suara tertawa belum meredah, terdengar suara tering tiga cawan arak terbang ke atas, berbentrok satu sama lain dan jatuh hancur di lantai. Semua orang terkejut. Semua metu coba mencari-cari orang yang melemparkan cawan-cawan itu dan kemudian mengawasi hancuran cawan di lantai. Dilain saat Tong Huaitu sudah bangun berdiri dengan satu tangan mencekal sebuah cawan. Sahabat dari mana yang sudah menolong aku secara diam-diam tanyanya. Tong Huaitu tak akan melupakan budi yang besar itu, ia memasukkan cawan itu, mengawasi Tian Kuilong dengan sorot metu gusar dan kemudian, dengan tindakan lebar ia meninggalkan ruangan terjamuan. Sekarang semua orang mengerti bahwa dilemparkannya ketiga cawan itu adalah untuk menyimpangkan perhatian orang dan dengan berbareng, si penolong menimpuk dengan sebuah cawan lain untuk membuka jalan darah Tong Huaitu. Kecuali Tong Pei, semua orang kena dikelabui. Tanpa mengeluarkan sepatah kata Tong Pei menuang dua cawan arak dan dengan membawa kedua cawan itu, ia menghampiri meja Owui. Saudara, katanya, aku belum pernah mengenal kau. Bolehkah aku mendapat tahu si dan nama saudara yang mulia? Aku merasa sangat kagum akan ilmu kehiatmu, Owui agak terkejut. Barusan, ia memberi pertolongan karena mengingat bahwa Tong Huaitu sahabat Siong Sia Sem Hiong. Tak dinyana, tindakannya itu tidak terlolos dari metu, Tong Pei yang sangat tajam. Karena Sung Kan menarik perhatian, ia segera menjawab, aku yang rendah dari Hoa Kun Bun. Aku Sitya, bernama Leng Ow. Perkataan Tong Tai Hiap yang menyebut-nyebut soal kehiat sungguh tak dimengerti olehku. Tong Pei tertawa terbahak-bahak. Janganlah saudara coba menyembunyikan diri, katanya. Kalau bukan saudara, mengapa jumlah cawan di meja ini berkurang dengan empat buah Owui sekarang mengetahui, bahwa dugaan Tong Pei berdasarkan berkurangnya jumlah cawan. Ia berpaling kepada Kuei Giok Tong Seraya berkata, Kuei Loosu, kalau begitu kaulah yang telah menolong Tong Loosu. Aku sungguh merasa kagum. Kuei Giok Tong yang bernyali kecil buru-buru berkata, Bukan, bukan aku. Kau jangan omong sembarangan, Tong Pei sudah mengenal Kuei Giok Tong lama dan ia tahu bahwa orang si Kuei itu tidak mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Choa Wie memiliki nama besar, tapi ia pun tak akan mampu berbuat begitu. Maka itu, sambil tersenyum, ia mengangsurkan secawan arak kepada Owui Seraya berkata, Tia Heng, aku merasa syukur, bahwa hari ini kita bisa berkenalan. Izinkanlah aku memberi hormat kepadamu dengan secawan arak. Seraya berkata begitu, ia menyentuh cawan yang dipegangnya dengan cawan Owui. Yang cerdik sama sekali tidak melawan, sehingga Tong Pei menjadi bingung. Maaf, katanya dan lalu kembali ke kursinya dengan perasaan sangsi. Sementara itu Tian Kui Long sudah bertempur dengan Li Teng Pa. Sekarang ia tidak berani mengunjuk lagak seperti tadi, begitu bergerak, ia segera menggunakan pedang. Dengan bernah sulit Teng Pa menyerang dengan jurus-jurus Ngo Leng Kun Hoat. Toya yang berat itu menyambarnya yang berbagaikan kilat, disertai dengan gerakan badannya yang gesit dan lincah. Semua orang menonton dengan rasa kagum. Nama Chong Piao Tau dari Ngo Leng Piao Kio ternyata bukan nama kosong. Tapi walaupun begitu, apa mau Tian Kui Long merupakan lawan yang sangat berat. Tian Leong Kiam Hoat adalah salah satu ilmu pedang yang paling tersohor dalam merimba perselatan dan si orang si Tian pun memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Karena itu, sesudah bertempur puluhan jurus, perlahan-lahan Tian Kui Long berada di atas angin, tapi untuk menjatuhkan lawannya dalam tempo cepat bukan pekerjaan mudah. Mendadak selagi berkelahi hebat, Kui Long meraba pinggangnya dan menghunus sebilah golok pendek. Begitu kena sinar lilin, golok itu berkeredepan, tiada bedanya seperti kaca atau es tiba-tiba Li Teng Pa menjabat tangan toyanya dengan menggunakan pukulan Tsu Hoan Kian Kun, membalik langit dan bumi. Kui Long menghibas dengan pedangnya dan Li Teng Pa buru-buru menukar pukulan dan menyodok dengan jurus Ceng Leong Katong, naga hijau keluar dari gua. Pukulan itu adalah salah satu jurus terhebat dari Ngo Leng Kun Hoat yang harus digunakan oleh seorang bertenaga besar. Tapi Tian Kui Long tidak melompat atau berkelit. Toya yang menyambar dipapaki olehnya dengan golok pendek. Terang Toya baja yang besar itu kutung dua. Hampir berbareng, dia mendesak dan pedangnya menggores pergelangan tangan lawan dan memutuskan urat-uratnya. Sambil mengeluarkan teriakan keras, Li Teng Pa melemparkan Toyanya. Satu tangannya tak dapat digunakan lagi untuk selama-lamanya. Seumur hidupnya, ia hanya mempelajari ilmu silat Toya Ngo Leng Kun yang harus menggunakan kedua tangan. Rusaknya satu tangan berarti ia tidak bisa menggunakan lagi Toya. Pada detik itu, ia ingat bahwa nama besarnya yang telah didapat dengan susah payah sudah hancur dalam sekejap metu dan perusahaan Piao Kioknya harus segera ditutup. Dalam tahun-tahun yang lalu, karena gampang mendapat uang, ia hidup rayau dan tak punya simpanan. Sekarang, secara mendadak, keluarganya menghadapi bahaya kelaparan. Ia pun ingat bahwa karena beradak berangasan. Tapi sekarang, bagaimana ia bisa menghadapi musuh-musuh itu? Ia seorang jujur dan pulos. Pada detik itu, ia merasa bahwa kebinasaan ada lebih baik daripada hidup terus untuk menerima hinaan. Ia jadi nekat. Dengan tangan kirinya ia mengambil potongan Toya dan lalu menghantam batok kepalanya sendiri sekuat-kuatnya. Demikianlah seorang gagah berpulang ke Alembaka dalam keadaan yang menyedihkan. Para hadirin mengeluarkan seruan tertahan dengan serentak mereka berbangkit. Barusan, ketika Li Teng Pa mengambil potongan Toya, semua orang menduga ia ingin bertempur lagi dengan mati-matian. Kenekatan Li Teng Pa benar-benar di luar dugaan. Sementara itu Ante Otok segera memerintahkan orang menyingkirkan mayat Li Teng Pa. Perbuatan Tian Kuilong menggusarkan banyak orang. Jika Li Teng Pa binasa dalam pertempuran, tak seorang pun yang bisa merasa kurang senang. Tapi kekejaman Tian Kuilong terhadap Tian Kuilong terhadap lawan yang sudah kalah adalah perbuatan yang keterlaluan. Tiba-tiba di sudut tenggara ruangan itu berdiri seorang. Tian Loosu teriaknya. Sesudah memutuskan Toya, kau sudah mendapat kemenangan. Mengapa kau memotong juga urat-urat pergelangan tangan Li Loosu senjata tak ada matanya, jawab Tian Kuilong dengan suara tawar. Kalau ilmu silatku kurang tinggi, bukankah aku pun bisa dihajar mampus dengan Toyanya orang itu mengeluarkan suara di hidung. Dengan lain perkataan, kau ingin mengatakan bahwa ilmu silatmu tinggi sekali, bukan tanyanya. Bukan begitu, jawab Kuilong. Kalau saudara merasa kurang senang, aku bersedia melayani saudara dalam gelanggang, baiklah, kata orang itu. Tanpa memperkenalkan diri, orang itu yang bersenjata pedang lantas saja menyerang dengan sengit. Tian Kuilong melayani dengan pedang dan golok mustika dan baru saja pertempuran berjalan 7-8 jurus, dengan satu suara terang pedang orang itu terpapas putus dan dadanya terluka ditusuk pedang. Dengan beruntun beberapa orang lain, yang naik darah, menantang Tian Kuilong. Mereka bukan ingin merebut cangkir, tapi mau menghajar si orang si Tian. Tapi, apa mau dikata, golok mustika Kuilong terlalu hebat. Senjata apapun jual, begitu tersentauh begitu putus. Beberapa senjata berat, seperti Rodang Kou Heng Lun dan Tok Kak Tong Jin, anak-anakan tembaga kaki satu, tidak terkeuali. Tian Lo O Su, kata seorang. Ilmu silatmu biasa saja dan kau memperoleh kemenangan dengan hanya mengandalkan golok mustika. Eng Hiong apa kau? Jika kau mempunyai nyali, mari kita mengadu kepandayan dengan tangan kosong. Tapi Tian Kuilong tidak kena dibakarlah tertawa seraya berkata, golok ini adalah mustika turunan dari Tian Leong Bun. Hari ini Lok Tai Sui E mengadakan pertemuan antara para Chiang Bun Jin untuk mengukur tinggi rendahnya kepandayan mereka. Sebagai Chiang Bun Jin Tian Leong Bun, jika tidak menggunakan golok ini, senjata apa yang harus digunakan oleh Ku makin diejek, ia makin telengas. Goloknya memutuskan senjata, pedangnya melukai belasan orang telah direbohkan dengan mendapat luka berat. Sesudah itu, tak ada lagi yang berani maju, karena meskipun beberapa orang tidak takut. Akan ilmu silatnya, mereka merasa jeli terhadap golok yang luar biasa itu. Melihat tak ada orang yang berani menantang lagi, Tong Pia tertawa terbahak-bahak. Hian Tue, katanya. Hari ini kau telah mengangkat naik nama Tian Leong Bun dan sebagai kakak, aku turut merasa girang. Mari, mari, aku memberi selamat dengan secawan arak. Au Hui melirik lengso yang segera memberi isyarat dengan menggelengkan kepala. Si Nona juga merasa sangat mendongkol terhadap Tian Kui Long. Tapi sebab adanya beberapa pertimbangan, ia melarang kakaknya turun tangan. Pertama, mereka tidak dapat membuka rahasia sendiri. Tadi, pada waktu Au Hui menolong Tong Pia itu, hampir-hampir topeng mereka terlucut. Kedua golok Tian Kui Long memang benar-benar lihai. Jika Au Hui turun tangan, sebelum mengadu kepandayan, dalam hal senjata, ia sudah jatuh di bawah angin. Sambil mengawasi orang si Tian, Au Hui berkata di dalam hati, hari itu waktu menyerang Biao Jin Hong, mengapa dia tidak membawa golok mustika itu? Kalau dia menggunakan golok tersebut mungkin sekali jiwaku sudah melayang. Sementara itu, dengan muka berseri-seri, Kui Long mengangkat cawan arak. Tapi sebelum cawan menempel pada bibirnya tiba-tiba terdengar suara SRT dan sebutir tiat poote menyambar cawan itu. Si orang si Tian bersikap acuh-ta'acuh cawan terus diangkat ke bibirnya. Suhu, hati-hati teriak cawan kie. Pada detik senjata rahasia itu hampir menyentuh cawan bagaikan kilat dia menyentil dengan jar tangannya, sehingga tiat poote terpental keluar pintu. Melihat kelihayan itu, tanpa merasa beberapa orang berteriak. Bagus! Apa mau, dari luar bertindak masuk seorang dan senjata rahasia itu menyambar dadanya. Seraya menyentil dengan jari tangannya, orang itu berseru, Hei! Apa ini caranya orang menyambut tamu sentilan itu mengejutkan semua orang, sebab tiat poote menyambar balik ke arah Tian Kuilong dengan suara nyaring dan tajam, suatu bukti, bahwa kepandayan orang itu banyak lebih tinggi daripada kepandayan si orang si Tian. Dalam kagetnya Tian Kuilong tidak berani menyambuti senjata rahasia itu dan lalu mengegos ke kanan. Apalacur, di belakangnya berdiri seorang Wiesu, yang sebab sudah tidak keburu berkelit lagi, buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkap senjata rahasia itu. Hampir berbareng dengan sauratat, ia berteriak kesakitan, karena tulang pergelangan tangannya patah. Semua orang terkesiap karena mematahkan tulang dengan sebutir tiat poote yang begitu kecil adalah kepandayan yang sungguh hebat. Hampir berbareng semua mat mengawasi orang itu. Dia bertubuh jangkung kurus, di pundaknya tergantung sebuah kantong obat-obatan, jubah panjangnya yang berwarna hijau sudah banyak luntur sebab terlalu sering dicuci, sedang kedua kakinya menyeret sepasang sepatu kulit tua yang penuh lumpur. Dilihat dari dandanannya, ia menyerupai seorang tabib kelas rendah yang banyak terdapat di pasar-pasar. Apa yang luar biasa adalah sepasang matanya yang besar dan bersinar tajam, alisnya yang tebal, hidungnya yang besar, mulut dan kupingnya yang besar pula. Itulah muka, yang sekali lihat, tak dapat dilupakan lagi. Dengan rambut yang berwarna abu-abu, paling sedikit ia sudah berusia 50 tahun, tapi kulit mukanya licin dan berisi, seperti juga kulit seorang kanak-kanak. Di belakangnya mengikuti dua orang, mungkin murid atau pelayannya. Ongwi dan Lengso juga turut mengawasi orang jangkung itu. Tapi yang mengejutkan mereka adalah kedua. Orang yang mengikuti di belakang si jangkung, karena yang satu, seorang sastrawan tua, bukan lain daripada boh yang kenggak. Toa Suheng Lengso, sedang yang lain, seorang wanita bongkok yang kakinya pincang, adalah Siakiau, Sam Suci Nonatia. Dengan rasa heran Ongwi melirik adik angkatnya. Mengapa kedua musuh besar itu datang bersama-sama tanyanya di dalam hati? Kemana perginya Tiang Tiatsan, suami Siakiau? Siapa orang jangkung itu Lengso pun tidak kurang herannya. Ia balas melirik kakaknya sambil menggelengkan kepala. Mendadak terdengar teriakan kesakitan yang menyayat hati dan wiesu yang tulangnya patah bergulingan di lantai sambil mencekal tangannya. Semua orang merasa heran, sebab seorang wiesu dari Hoktaisuai mestinya jago pilihan, sehingga tak bisa jadi ia berteriak-teriak begitu rupa hanya karena tulangnya patah. Di lain saat, mereka mendapat kenyataan bahwa tangan yang tulangnya patah itu berwarna hitam dan sekarang mereka mengerti bahwa wiesu tersebut sudah kena senjata beracun. Wiesu itu orang sebawahan Ciutia Ciau yang tentu saja turut merasa malu. Sambil mengerutkan alis, ia membentak, bangun baik, baik, jawab wiesu itu dengan ketakutan. Ia berusaha untuk berbangkit, tapi mendadak ia terhuyung dan roboh dalam keadaan pingsan. Ciutia Ciau kaget dan lalu mengambil sepasang sumpit yang segera digunakan untuk mengambil senjata rahasia itu. Pada Ciutia TOTE itu ternyata terukir satu huruf kuah dan paras muka Ciutia Ciau lantas saja berubah. Kuacu yang kuasem ya dari Lanciu teriaknya dengan nyaring. Makin lama kau maju makin pesat. Sekarang kau menaruh racun lihai pada Tiutia TOTE-mu. Hampir berbareng, seorang pria yang bertubuh tinggi besar dan bermuka bopeng berbangkit dari salah sebuah meja. Ciuloya, janganlah kau menyembur orang dengan darah, katanya dengan suara mendengkol. Tiutia TOTE itu memang benar milikku. Aku hanya ingin menghancurkan cawan arak yang dipegang oleh manusia sombong. Dari satu turunan ke lain turunan, leluhur kami selalu melarang anak cucunya menggunakan senjata beracun. Biarpun bukan seorang berbakti, Kuacu yang pasti tak berani melanggar peraturan leluhurku. Ciutia TOTE adalah seorang yang berpengalaman luas dan ia tahu bahwa leluhur keluarga kuah yang tersohor dalam menggunakan tujuh macam senjata rahasia selalu melarang anak cucunya menggunakan racun. Sesudah berpikir sejenak, ia berkata, sungguh mengherankan coba aku periksa, kata Kuacu yang lantas saja bertindak ke tengah ruangan dan mengambil tiutia TOTE yang menggeletak di lantai. Benar, memang benar senjata rahasiaku, katanya. Tapi mengapa ada racunnya? Aduh sekonyong-konyong ia berteriak sambil melontarkan tiutia TOTE itu dan mengibas-ibaskan tangan kanannya, seperti juga tangan itu menyentuh bara. Paras mukanya berubah pucat dan ia mengangkat tangannya untuk mengisap jerijinya. Jangan teriak tiat siau seraya menghantam lengan kuacuyong. Sesaat itu, jempol dan telunjuk kuacuyong sudah bengkak dan warnanya hitam, sedang badannya bergemetaran dan keringat sebesar-besar kacang hijau keluar dari dahinya. Selagi orang kebingungan, si jangkung menengok kepada buah yang kenggak dan berkata, obati mereka, kenggak mengangguk dan mengeluarkan koyu yang lalu ditempelkan pada tangan kuacuyong dan wiesu yang patah tulang. Sesaat kemudian, kuacuyong sudah tidak bergemetaran lagi, sedang si wiesu pun lantas saja tersadar. Sekarang baru orang tahu, bahwa yang menaruh racun pada tiat TOTE adalah si jangkung. Bahwa racun itu dapat ditaruh selagi dia menyentil tiat TOTE, benar-benar merupakan serupa kepandayan yang luar biasa. Karena itu, dalam hati beberapa orang lantas saja muncul satu pertanyaan, apakah diatok ciu yoong, si raja racun? Dan sementara itu, ciu tia ciao sudah menghampiri si jangkung dan bertanya sambil merangkap kedua tangannya, bolahkah aku mendapat tahu si dan nama ciu yang mulia dia tidak menjawab dan hanya tersenyum. Aku yang rendah boh yang kenggak, kata kenggak. Ini istriku, si e kiao, ia berhenti sejenak dan kemudian berkata pula, ini guru kami, ciu sing se, yang dalam kalangan kenggak di juluki sebagai TOTE. Semua orang terkejut. Sudah lama mereka mendengar, bahwa TOTE adalah ahli racun pada zaman itu. Tapi yang paling kaget adalah lengso dan owengwi, lebih-lebih nona tia yang kagetnya tercampur juga dengan rasa gusar. Siapa adanya manusia itu yang berani menggunakan nama mendianggurnya? Lebih celaka lagi, pengakuan itu diberikan oleh kakak seperguruannya sendiri. Lain halnya yang sangat mengherankan ialah soal si e kiao. Sam Su Chi itu adalah istri kian tia san, Jai Su Hengnya dan dari pernikahan itu mereka mendapat seorang putra yang sekarang sudah dewasa. Mengapa boh yang kenggak memperkenalkan si e kiao sebagai istriku? Leng Su adalah seorang cerdas yang sangat berhati-hatilah mengerti, bahwa peristiwa ini pasti mempunyai latar belakang yang luar biasa. Maka itu, ia tidak mengeluarkan sepatah kata dan hanya memperhatikan perkembangan yang selanjutnya. Walaupun seorang jago mendengar nama Tok Chi Yoong, paras muka cium tia ciao lantas saja berubah. Sambil membungkuk, ia berkata, sudah lama aku mendengar nama cuan yang besar, cium sin seh tertawa, ia mengangsurkan tangannya seraya berkata, Cium siapa? Boleh aku mendapat tahu nama cuan yang besar cium tia ciao mundur setindak? Aku yang rendah cium tia ciao, jawabnya sambil merangkap kedua tangannya. Biarpun bernyali besar, ia tidak berani menjabat tangan Tok Chi Yoong. Cium sin seh tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menghampiri hokongan dan menyojas raya membungkuk. Orang dari pegunungan menghadap kepada Tai Suwe, katanya. Melihat lihainya orang itu dan sesudah mengetahui asal usul Tok Chi Yoong dari seorang Wiesu, buru-buru hokongan berbangkit dan membalas hormat. Seraya berkata sambil tersenyum. Cium sin seh, duduklah, bersama Boah Yang Kenggak dan Sia Kiau, dia segera duduk pada sebuah meja kosong. Begitu mereka duduk, jago-jago pada meja-meja di sekitarnya dan sambil berdiri di tempat yang jauhnya kira-kira lima kaki dari meja. Cium sin seh ia menjelaskan pertaruan Paibu, adu silat, dan perebutan cangkir yang dihadiahkan Kaisar. Begitu selesai memberi keterangan, cepat-cepat ia bertindak mundur. Boleh aku tanya si cuan yang mulia tanya Cium sin seh? Sipa, jawabnya. Pa Looya, kata pula Cium sin seh, mengapa kau begitu takut terhadapku? Loahu bergelar top Cium yoong dan di samping menggunakan racun, Loahu juga pandai mengobati penyakit. Kulihat pada muka Pa Looya terdapat sinar hijau, suatu tanda bahwa dalam perutmu mengerah beberapa ekor ke labang. Jika tidak cepat-cepat diobati, aku khawatir dalam tempoh sepuluh hari Pa Looya akan berpulang ke alam bakar. Perwira itu kaget pak kepalang. Mana bisa jadi katanya dengan suara sanksi? Apakah belakangan ini Pa Looya pernah berselisih atau bertempur tanya Cium sin seh? Bahwa seorang perwira di kota raja sering bercepok atau berkelahi, adalah kejadian yang sangat lumrah. Maka itu, ia lantas saja menjawab dengan suara kaget, benar. Apa, apakah bangsat anjing itu yang sudah turunkan tangan jahat terhadapku Cium sin seh segera mengeluarkan dua butir yuwan hijau dari sakunya? Kalau Pa Looya percaya, telanlah pel ini, katanya. Perwira itu bangun bulu romanya dan sesaat itu juga ia merasa beberapa kebuang sedang bergerak-gepak di dalam perutnya. Tanpa memikir panjang-panjang lagi, ia segera menyambuti kedua yuwan itu yang lalu ditelan dengan bantuan arak. Selang beberapa saat, perutnya sakit, ulu hatinya muar dan ia muntah-muntah. Cium sin seh mendekati dan mengurut-urut dadanya. Muntahkan semua bentaknya. Perwira itu muntah lagi. Tiba-tiba ia melihat tiga ekor binatang kecil bergerak-gerak di antara sisa makanan. Binatang itu, yang kepalanya merah dan badannya hitam, memang bukan lain daripada kelabang. Dia terkesiap, hampir-hampir diapingsan. Ia segera menekup kedua lututnya dan mengaturkan terima kasih untuk pertolongan Tok Chiu Yoong. Beberapa pelayan segera membersihkan bekas muntahan itu. Hampir semua orang merasa kagum, tapi ada juga yang tidak percaya, antaranya Owui sendiri. Jangankan keulang yang kecil, sedang ular pun aku dapat mengeluarkan dari perutmu, disik Lengso. Bagaimana tanya Owui? Selagi memberikan pelmuntah, aku sudah menyediakan binatang itu dalam tangan baju, jawabnya. Benar. Kau sungguh pintar, memuji Seng kakak. Lengso tersenyum. Dia sengaja mengurut-urut dada penwira itu supaya orang percaya kepadanya, kata Nona Tia. Tapi kepandayan orang itu memang sangat tinggi, kata Owui. Sebenarnya ia tak usah mengeluarkan permainan sulap itu, Tau aku, disik Lengso dengan suara hampir tidak kedengaran, dalam ruangan ini, yang paling disedani olahku adalah orang itu. Kau harus sangat berhati-hati, semenjak mengenal Lengso, Owui telah menyaksikan, bahwa Nona itu pintar dan tabah dan belum pernah ia mendengar perkataan takut keluar dari mulutnya. Sekarang, dengan mengatakan begitu, si adik menunjukkan bahwa manusia yang menyamar sebagai Tok Chiu Yoong itu benar-benar tidak boleh dibuat gegabah. Sementara itu, Chiu Sin Seh tertawa dan berkata, biarpun mempunyai beberapa murid, aku belum pernah mendirikan partai apapun jua. Hari ini, dengan belajar dari para Chiam Pue, biarlah aku membentuk sebuah partai yang diberi nama Yoong Bun. Jika bisa memperoleh sebuah cangkir terak, aku dan murid-muridku sudah merasa beruntung sekali, sedang mulutnya berkata begitu, kakinya menghampiri kursi Tai Suie dan ia lalu duduk di samping Tian Kui Long. Dengan demikian, terang-terang ia menunjukkan bahwa tujuannya bukan cangkir terak, tapi cangkir giyok dan ia sendiri ingin berdiri di antara delapan Chiang Bun Jin yang terutama. Dengan nama Tok Chiu Yoong yang sudah tersohor selama puluhan tahun dan dengan kepandayan yang tadi diperlihatkannya, tak seorang pun di antara para hadirin yang berani menantangnya. Untuk beberapa saat, ruangan yang besar itu sunyi-senyap. Tiba-tiba Tai Tai Sian Su, Chiang Bun Jin Siawi I.M.P. menengok seraya bertanya, Chiu Sin Seh, pernah apa antara kau dengan Butin Hue? Eh Butin menegas Chiu. Sin Seh, tidak. Aku, tidak mengenalnya. Tai Tai Sian Su merangkap kedua tangannya dan memuji, Omi Tohut apa tanya Chiu Sin Seh. Omi Tohut kata pula Tai Tai. Semenjak ketiga orang itu masuk, setiap gerak-gerik mereka tidak terlepas dari incaran Mecheleng So. Sesaat itu, Boh Yang Kenggak perlahan-lahan memutar kepalanya dan saling mengawasi dengan Tian Kui Long. Paras muka mereka tidak menunjukkan perasaan apapun juga dan mereka bersikap seperti belum pernah bertemu satu sama lain. Tapi Leng So lantas saja dapat menebak rahasia mereka. Hektometer. Mereka berpura-pura, tapi sebenarnya mereka sudah mengenal satu sama lain, katanya di dalam hati. Tian Kui Long sudah tahu nama Guru Kula sudah tahu bahwa Butin Tai Su ialah Tok Chiu Yoong. Pendeta Siauling itu juga rupanya sudah tahu hal tersebut. Tiba-tiba ia ingat serupa hal lain dan berkata pula di dalam hatinya, Tuan Chun Chiu yang digunakan Tian Kui Long untuk membutakan Mechel Biao Jin Hong, tak salah lagi didapat dari Toa Suko. Sementara itu, di dalam gelanggang, pertepuran sudah dilangsungkan pula untuk merebut Giyok Liyong Pue yang terakhir. Pertandingan berjalan tenang-tenang saja, yang satu roboh, yang lain menggantikan dan begitu seterusnya. Sesudah lewat beberapa lama, kentongan berbunyi empat kali, sebagai tanda bahwa waktu itu sudah lewat tengah malam. Tadi, dalam gelanggang bertempur dua pasang lawan, tapi sekarang hanya ketinggalan dua orang saja yang kelihatannya merupakan lawan setimpal. Mereka itu serang-menyerang dengan menggunakan luakang yang sangat tinggi dan apa yang diperlihatkan adalah ilmu silat kelas satu. Tapi di mata hokongan yang sudah lelah dan ngantuk, pertandingan yang berlarut-larut itu sangat menyeralkan. Sesudah berbangkis beberapa kali, ia berkata dengan suara perlahan, sungguh menyebalkan di luar dugaan perkataan itu yang diucapkan separuh berbisik, telah didengar oleh kedua orang yang sedang bertempur. Paras muka mereka lantas saja berubah dan dengan berbareng, mereka melompat mundur. Kita bukan sedang mempertunjukkan lelucon kera dan kita tidak perlu dipuji orang, bukan kata yang satu. Benar. Lebih baik kita pulang dan menggendong anak, jawab yang lain. Mereka tertawa berkakakan dan sambil bergan dengan tangan, mereka berjalan keluar dari ruangan itu. Owui manggut-manggutkan kepalanya. Mereka berkepandaian sangat tinggi dan berpemandangan luas sekali, pikirnya. Hanya sayang, aku tidak tahu nama mereka, ia menanya Kwee Gioktong, tapi si orang si Kwee pun tidak mengenal mereka. Pada waktu mereka datang, Andeotok telah menanyakan nama dan partai mereka, tapi mereka hanya menjawab dengan tertawa, menerangkan si tua. Owui menghelana pasia merasa kagum akan kedua orang itu, yang seperti naga, kelihatan kepalanya tak memperlihatkan buntutnya. Selagi ia bicara dengan Kwee Gioktong, tiba-tiba lengsung menyentuh sikutnya. Ia mengangkat kepala dan segera mendengar seruan seorang perwira, inilah Hang Jin Eng Loosu, Chiang Bun Jin dari Ngo Hongbun hampir berbareng, sambil mencekal sebatang toya tembaga, Hang Jin Eng menghampiri kursi tai suie yang masih kosong dan lalu mendudukinya. Siapa yang ingin memberi pelajaran kepada ku ia menantang? Owui jadi girang. Akhirnya, kesempatan yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Tapi ia merasa agak heran, karena ia tahu bahwa ilmu silat si orang si Hang belum mencapai tingkat kelas 1. Kira bagaimana dia berani coba-coba merebut Gioktong Puee? Tanyanya di dalam hati. Ia segera mengambil keputusan untuk lebih dulu mempermainkan musuhnya dan kemudian barulah mengambil jiwa manusia kejam itu. Dengan beruntun Hang Jin Eng sudah merobohkan tiga lawan. Kegirangannya meluap-luap paras mukanya berseri-seri. Di lain saat, lawan keempat yang bersenjatakan golok, maju menantang. Orang itu berkepandaian tinggi dan baru saja mereka bertempur tiga jurus. Ong Wui sudah berkata, si orang si Hang bukan tandingannya, benar saja baru saja lewat beberapa jurus lagi, sambil mengkram berulang-ulang. Hang Jin Eng berkelit kian kemari untuk meloloskan diri dari serangan-serangan yang dasyat. Tapi orang itu, tidak bermaksud jahat. Ia hanya mendesak supaya si orang si Hang menyerah kalah. Beberapa kali ia mendapat kesempatan baik, tapi ia tidak mengirim jurus yang membinasakan. Sekarang Hang Jin Eng menukar siasat. Ia men mundur dan tidak mau mengaku kalah. Tiba-tiba ia menyapu dengan Toyanya dan lawannya segera menunduk, sehingga Toya lewat di atas kepalanya. Baru saja orang yang bersenjata golok itu mebalas menyerang, sekonyong-konyong ia berteriak aduh dan bergulingan di lantai. Dengan cepat ia melompat bangun, tapi begitu lekas menginjak lantai, kaki kanannya lemas dan ia roboh kembali. Manusia tak mengenal malu. Kau menggunakan senjata rahasia bentaknya dengan gusar. Hang Jin Eng tertawa gelak. Dalam peraturan pertempuran sama sekali tidak dilarang orang menggunakan senjata rahasia, katanya. Sesudah masuk dalam gelanggang, orang masuk dalam gelanggang, orang boleh menggunakan senjata apapun. Orang yang bersenjata golok itu segera menggulung kaki celananya dan melihat, bahwa di lututnya di jalan darah Tok Pit Hiat, tertancap sebatang jarum perak yang panjangnya kira-kira dua dim. Tok Pit Hiat terletak di sambungan antara tulang paha dan tulang getis, sehingga jika jalan darah itu terluka atau tertotok, kaki tidak dapat digunakan lagi. Semua orang merasa heran, sebab pada saat terlukanya orang itu, Hang Jin Eng yang sedang repot tidak akan bisa menggunakan senjata rahasia dan dia pun tidak pernah mengayun tangannya dalam gerakan melepaskan jarum perak itu. Kira bagaimana ia melepaskannya? Sesudah orang yang bersenjata golok mundur, seorang lain yang bersenjata cambuk besi maju menantang. Begitu berhadapan, ia segera menyerang bagaikan hujan dan angin jurus yang satu lebih hebat dari jurus yang lain dan sedikitpun ia tidak mau memberi kesempatan kepada si orang Si Hong. Ia tahu bahwa ilmu silat Hang Jin Eng tidak seberapa tinggi dan yang harus dijaga adalah jarum perak itu yang entah dari mana datangnya. Maka itu, ia menyerang sehebat-hebatnya supaya Hang Jin Eng tidak sempat melepaskan senjata rahasia. Tapi sungguh di luar dugaan, baru saja bertempur 20 jurus lebih, tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan kesakitan dan lalu melompat mundur. Dari kempungannya ia mencabut sebatang jarum perak dan dari lubang luka mulai keluar darah. Keheranan orang makin bertambah. Kera Hang Jin Eng melepaskan senjata rahasia belum pernah dilihat atau didengar mereka. Memang mungkin dan dibantu oleh seorang kawannya secara diam-diam. Tapi, jika begitu, di bawah sorotan begitu banyak metode dari ahli-ahli silat ternama, bantuan itu sudah pasti dilihat orang. Kenyataannya ialah, tak seorang pun melihat dari mana datangnya senjata rahasia itu. Dari mana? Itulah pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh segenap hadirin. Beberapa orang yang merasa sangat penasaran dengan beruntun turun ke dalam gelanggang. Salah seorang yang terlalu memusatkan perhatiannya kepada jarum aneh itu, sudah terpukul Toya Hang Jin Eng, sedang tiga orang lainnya dilukai dengan Bu Eng Gin Ciam, jarum peak yang tidak ada bayangannya. Seluruh ruangan gempar. Semua orang saling mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Antara mereka, Ong Owi lah yang paling bingung. Dari mana dia belajar ilmu yang luar biasa itu? Bagaimana aku dapat membereskannya? Tanyanya di dalam hati. Owi dan Lengso adalah orang-orang yang berotak jerdas dan bermata sangat tajam, tapi biarpun mengawasi dengan sepenuh perhatian, mereka masih juga belum bisa memecahkan teka-teki itu. Tadi, Owi sudah menghitung-hitung untuk membinasakan manusia kejam itu pada waktu dia sedang tergirang-girang karena kemenangan-kemenangan. Tapi sekarang, ia bersangsi untuk turun tangan. Ia mengerti bahwa jika gagal, bukan saja ia akan mendapat hinaan, tapi jiwanya pun akan turut melayang. Lengso ternyata bersamaan pendapat. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, Sudahlah, biar kita lepaskan saja diokliong pwe itu. Owi menengok kepada Chow Wee dan Kiai Xiaohang. Saya berkata, ilmu silat Hang Loosu tidak seberapa tinggi, hanya, benar, memutus Kiai Xiaohang, jarum yang dilepaskannya aneh sekali, dia seperti menggunakan ilmu siluman, ya, menyambung Chow Wee. Orang baru bisa melawan dia jika memakai topi tembagia dan mengenakan pakaian perang yang terbuat daripada besi, ia mengatakan begitu sebenarnya hanya untuk berguyong-guyon. Tapi di luar dugaan, di antara para perwira benar-benar ada seorang yang merasa sangat penasaran dan segera memerintahkan orang sebawahannya mengambil pakaian perang. Sesudah mengenakan pakaian itu, dengan tangan mencekal sebuah kapak besar, ia masuk ke dalam gelanggang dan lalu menantang Hang Jin Eng. Perwira itu yang bernama Bok Bun Chai adalah seorang panglima ternama dalam angkatan perang kerajaan Cheng dan pada waktu mengikut Hok Kong An menyerang Cheng Hei, ia telah membuat banyak pahala besar. Sekarang ia berdiri di tengah gelanggang dengan sikap angker dan mendapat tepukan tangan riuh rendah dari para hadirin. Untuk menambah semangatnya, Hok Kong An sendiri memberi selamat kepadanya dengan secawan arak. Begitu bergeberak, bentrokan senjata mereka seolah-olah menggetarkan seluruh ruangan. Kedua senjata berat itu menyambarnya-yambar dengan dasyatnya, sehingga lilin berkedip-kedip, sebentar terang, sebentar gelap. Karena mengenakan pakaian yang sangat berat, gerakan Bok Bun Chai tidak segesit Hang Jin Eng. Tapi Hang Jin Eng sendiri merasa jari akan tenaga panglima itu yang besar luar biasa. Selagi mereka bertempur, Tiu Yat Yau, Kian Tiat Yau, Ong Kiam Eng dan Ong Kiam Kiat berdiri di seputar Hok Kong An, sebab mereka khawatir kalau-kalau salah sebuah senjata terlepas dan melukai majikan mereka. Sesudah bertempur 20 jurus lebih, tiba-tiba Hang Jin Eng meyabet ke payabok Bun Chai dengan toyanya. Perwira itu menunduk dan balas menghantam kaki kanan lawannya. Mendadak terdengar selalu suara tak, disusul dengan seruan tertahan dari para hadirin. Di lain saat, kedua lawan itu melompat mundur dengan berbareng. Apa yang sudah terjadi? Di atas lantai menggeletak sebuah bola merah yang terbuat daripada benang wall dan pada bola itu tertancap sebatang jarum perak. Bola benang wall itu adalah perhiasan di atas topi tembaga bok Bun Chai. Rupanya, Hang Jin Eng melepaskan jarum pada waktu panglima itu menyabet kakinya. Rasa kagum orang jadi semakin besar. Bola wall itu dilekatkan ke topi tembaga dengan menggunakan sebatang kawat halus. Bahwa Hang Jin Eng dapat memutuskan kawat itu, biarpun dari jarak yang sangat dekat, benar-benar merupakan kepandayan yang sangat langka dalam merimba persilatan. Sesudah hilang kagetnya, bok Bun Chai membungkuk sambil merangkap kedua tangannya. Terima kasih atas belas kasihan Hang Loosu, katanya. Hang Jin Eng membalas hormat. Ilmu silat Xiao Jin, aku yang rendah, kalah jauh jika dibandingkan dengan kepandayan Gok Tai Jin, katanya. Dalam medan perang, ilmu melepaskan senjata rahasia tiada gunanya. Kalau kita bertanding dengan menunggang kuda, siang-siang aku sudah binasa, mendengar perkataan Hang Jin Eng yang sopan santun dan tidak bersikap sombong terhadap jenderalnya yang telah dipecundangi, Ho Kong An merasa senang sekali. Hang Loosu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, ia memuji dan sambil menyerahkan Pitian Hu, tipa, yang terbuat daripada Gio kepada Chiu Tia Chiao, ia berkata pula, Aku menghadiahkan ini kepada Hang Loosu. Hang Jin Eng girang tak kepalang dan ia mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Sesudah Gok Bun Chai mengundurkan diri dan selagi para hadirin ramai membicarakan pertandingan-pertandingan yang terjadi barusan, tiba-tiba salah seorang berbangkit dan berkata dengan suaranya ring, Hang Loosu memiliki kepandayan sangat tinggi dalam melepaskan senjata rahasia. Aku yang rendah ingin meminta pengajaran, orang itu yang bukanya Bok Peng, bukan lain daripada Kua Chuyong yang tadi melepaskan Tia TOTE. Sesudah tangannya ditempelkan Koyo, ia terbebas dari racun. Tok Chiu Yoong, keluarga Kua Dilan Chiu mempunyai nama besar dalam ilmu melepaskan tujuh macam senjata rahasia dan mereka dikenal sebagai Kua Siai Chit Cheng Bun. Tujuh senjata rahasia itu ialah Panah Tangan, Batu Hui Hang Sok, Tia Teo Ote Te, Tia Tieli, Golok Terbang, Tiaw Baja dan Paku Song Bun Teng. Semua itu senjata rahasia biasa, yang luar biasa ialah Kera melepaskannya. Anggota keluarga Kua bisa melepaskan Golok bersama Batu, Paku bersama Piau dan sebagainya. Di samping itu, mereka juga dapat melepaskan beberapa macam senjata di tengah udara, di mana senjata-senjata itu saling mementur dan menyambar musuh dari berbagai jurusan. Jika pertempuran dilakukan di lapangan terbuka, si musuh masih bisa melompat jauh kian kemari. Tapi dalam sebuah gelanggang yang kecil dan tertutup, sambaran-sambaran tujuh macam senjata rahasia itu hampir tidak dapat dilakukan lagi. Dengan sikap hormat Hang Jin Eng lebih dulu membungkus Pit Yahu dengan sapu tangannya dan kemudian memasukannya ke dalam saku. Sesudah itu, ia berkata dengan suara nyaring. Aku merasa girang bahwa Kua Loosu ingin bertanding denganku dalam ilmu melepaskan senjata rahasia. Akan tetapi, dalam ruangan yang sempit ini, aku khawatir ada senjata yang menyasar dan mengenai para Tai Jin, Ciu Tia Ciau tertawa. Hang Loosu tak usah berkhawatir, katanya. Kau boleh mengeluarkan seantara kepandayanmu. Apakah Loosu kira para Wiesu makan gaji buta maaf? Maaf kata Hang Jin Eng sambil tersenyum. Kua Cuyong segera membuka jubah luar dan terlihatlah pakaian dalamnya yang ringkas dan berwarna hitam. Pakaian itu sangat luar biasa, karena penuh dengan saku-saku yang berisi macam-macam senjata rahasia. Saku-saku itu dipasang dari dada sampai di lutut, bahkan sampai di punggung. Hokong antar tawa terbahak-bahak. Pakaian itu sungguh aneh, katanya. Sesudah masuk ke dalam gelanggang, dari bawah bajunya kuacu yang mencabut semacam senjata yang menyerupai gayung air. Gayung itu, yang mulutnya tajam bagaikan mati golok, adalah senjata turunan keluarga Kua yang diberi nama Chiyo Simto Ahe, batu tenggelam di lautan. Senata itu dapat digunakan dalam dua kera, pertama, seperti ilmu golok atau kampak yang mempunyai 36 jurus dan kedua, untuk menangkap senjata dan bisa digunakan untuk balas menyerang. Chiyo Simto Ahe tidak termasuk dalam 18 rupa senjata yang azimnya dikenal Daeng Rimba Persilatan dan sebagian orang Kang Ou menamakannya sebagai Chia Chian Siao, gayung meminjam anak panah, dalam artian, bahwa senjata itu dapat digunakan untuk meminjam anak panah musuh. Melihat Chiyo Simto Ahe yang tidak dikenal oleh sebagian hadirin, Hang Jin Eng tertawa. Hari ini Kua Loosu menambah pengalaman kami, katanya. Melihat pakaian Kua Chuyong yang menyolok, banyak orang merasa sebal, antaranya Owui. Tio Samko pun seorang ahli dalam menggunakan senjata rahasia, tapi ia sangat sederhana, pikirnya. Tidak pernah Samko memamerkan senjatanya. Jiwa orang Shikwa itu terlalu kecil, sementara itu, Kua Chuyong sudah menyerang dengan gayungnya, tapi dalam gebrakan-gebrakan pertama, ia belum menggunakan senjata rahasianya. Sesudah bertempur belasan jurus, tiba-tiba ia berteriak, awas Yau Hang Jin Eng berkelit. Hui Hang Sek, panah tangan teriak pula Kua Chuyong. Kali ini dua senjata rahasia menyambar dengan berbareng, tapi Hang Jin Eng dapat menyelamatkan diri dengan mudah sekali. Tiap kiali menghantam pundak kirimu. Golok terbang menghajar lutut kananmu teriaknya lagi. Karena sudah diperingatkan, serangan ketiga pun dapat dilakukan dengan gampang oleh Hang Jin Eng. Semua orang jadi haran. Mereka baru pernah mengalami, bahwa seorang penyerang lebih dulu memberitahukan serangannya. Tapi di luar dugaan makin lama teriakan Kua Chuyong makin cepat dan menyambarnya senjata pun makin banyak. Sekarang teriakan dan menyambarnya senjata tidak cocok lagi. Misalnya, ia berteriak, bahwa panah tangan akan menghantam batu kiri, tapi ia menimpuk dada dengan Hui Hang Sek. Hang Jin Eng jadi bingung, ia harus berhati-hati sekali. Apa yang lebih hebat ialah tidak semua teriakan bertentangan dengan menyambarnya senjata. Dalam lima kali menimpuk, empat kali cocok dengan teriakannya dan hanya satu kali yang tidak cocok. Dengan demikian, serangan-serangan itu jadi lebih sukar dielakannya. Senjata rahasia Kua Siai Chipsengbun benar-benar lihai, kata Kuei Egyok Tong. Kalau tidak salah, teriakan-teriakannya pun adalah hasil dari latihan yang lama, tapi kerecaranya yang licik adalah sangat tidak bagus, kata Kua Wie. Sambil membuat menhuncu Ean Hei E Sanjin, Leng So berkata, mengapa Hang Loosu belum melepaskan jarumnya? Kalau dia tidak segera turun tangan, mungkin sekali didirobohkan oleh si orang Sikwa, tapi kuanggap si orang Sihang sudah mengatur siasatnya dengan sempurna sekali, menyelak Tia Siao Hong. Ia hanya melepaskan jarum pada saat yang tepat. Sebatang saja sudah cukup untuk menjatuhkan lawannya, selagi mereka beromong-omong, senjata rahasia terus menyambar-nyambar dalam ruangan itu, Tia Siao dan beberapa Wiesu kelas 1 berdiri di sekitar Hokongan untuk menjaga keselamatan pembesar itu, sedang lain-lain Wiesu mendampingi Anteotok serta pembesar-pembesar lain. Mereka bukan saja menjaga senjata rahasia Kuacuyong, tapi juga memasang meta, kalau-kalau ada musuh gelap yang menyerang Hokongan dengan menggunakan kesempatan itu. Tiba-tiba Leng So berkata, si orang Sikwa menyebabkan sekali. Biarlah aku main-main sedikit dengannya, Tiat Kiali menghantam pundak kirimu teriak Kuacuyong. Bapak Law Daging menghantar mulutmu teriak Leng So dengan meniru suara Kuacuyong. Hampir berbareng tangan kanannya menyentuh kepala pipa dan lalu melontarkan sebuah senjata rahasia, yang sangat enteng sebab menyambar tanpa bersuara, tapi mengeluarkan beberapa letikan api. Orang sering mengatakan, bahwa kalau Bapak Law Daging digunakan untuk menimpuk anjing, Bapak Law itu tak akan kembali. Maka itulah, mendengar teriakan Leng So, yang seolah-olah menganggap Kuacuyong sebagai seekor anjing banyak orang lantas saja tertawa. Melihat menyambarnya senjata rahasia, Kuacuyong segera menangkapnya dengan cia-cian siau. Sesudah itu, tangan kirinya merogoh mulut gayung untuk mengambil senjata rahasia itu guna dikirim balik kepada pemiliknya. Tidak semua orang terkesiap, sedang kuacuyong sendiri melompat tinggi. Di lain saat, kepingan-kepingan kertas terbang berhamburan dan ruangan itu penuh dengan batu belerang. Ternyata senjata rahasia itu hanyalah sebuah petasan. Semua orang tertegun, kemudian bersorak-sorai. Meskipun gusar, Kuyong yang sedang memusatkan seantara perhatiannya untuk menjaga-jaga Bu Eng Gin Ciam, tidak berani memecah kewaspadaannya untuk mencari orang yang melepaskan petasan dan ia hanya mencaci, binatang. Kalau kau mempunyai nyali, datanglah kemari seraya tertawa. Lengso berjalan ke sebelah timur dan mengeluarkan pula sebutir petasan yang lalu disulutnya di kepala pipa panjang. Batu besar menghantam Cipcunmu teriaknya sambil melemparkan petasan itu. Dengan berteriak begitu, Nona Tia menyemakan Kuyong sebagai seekor ular. Bagian kematian seekor ulari ala Cipcun, tujuh dim, di sebelah bawah lehernya, sehingga orang sering mengatakan, kalau mau pukul ular, pukulah Cipcunnya, seperti yang pertama, teriakan itu juga disambut dengan gelap tertawa. Sesudah dikelabui satu kali, Kuacuyong tidak menyambut lagi dengan Cia Cian Siau, tapi menimpuk dengan sebatang paku Song Bun Teng, sehingga petasan itu meledak di tengah udara. Untuk ketiga kalinya lengsung menimpuk dengan petasan. Batu hijau menghantam batokmu di punggung teriaknya. Kali ini ia menyemakan Cuyong dengan seekor kura-kura. Si orang Sipua menyambutnya lagi dengan Song Bun Teng dan petasan itu meledak pula di tengah udara. Sambil tertawa Anteotok mementak, Hai! Orang yang sedang bertanding tidak boleh diganggu melihat kedua petasan itu meledak di dekat meja Giyok Liyong Kue. Ia segera berkata kepada dua orang Uyesu yang berdiri di dekatnya. Jaga cangkir-cangkir itu. Jangan sampai pecah terlanggar senjata rahasia. Kedua pengawal itu mengangguk dan lalu berdiri di depan meja. Nona Tia tertawa geli dan segera kembali ke kursinya. Dia sangat licin, sesudah diakali sekali, dia tidak mau menyambut lagi petasanku, katanya. Diam-diam mau hui merasa heran. Jie Mo Ai tahu bahwa Hang Jin Eng adalah musuhku, katanya di dalam hati. Mengapa dia berbalik mempermainkan Kua Cuyong? Sesudah dipermainkan dan ditertawakan orang, Kua Cuyong berusaha mengambil pulang kehormatannya dengan melepaskan senjata rahasia secepat-cepatnya, sehingga Hang Jin Eng jadi repot sekali. Sekonyong-konyong si orang si Hang menarik sesuatu di kepala toyanya. Cuyong melompat mundur, sebab menduga bahwa musuhnya mau melepaskan jarum. Tapi ternyata, apa yang ditariknya adalah suatu benda, yang dengan sekali dikibaskan, lantas saja terpentang lebar seperti payung dan ternyata adalah sebuah tameng yang lemas tipis dan berwarna hitam, sedang di atasnya terlukis lima kepala harimau. Melihat itu, semua orang baru mengetahui, bahwa nama Angkou Hou Bu, Partai Lima Harimau, didapat dari lukisan tersebut. Dengan Toya dan tameng, Hang Jin Eng dapat menangkis semua senjata rahasia itu. Biarpun tipis, tak sebatang senjata yang dapat menembus tameng itu. Sementara itu, sesudah Hang Jin Eng mengeluarkan tamengnya, Ong We baru tersadar. Sekarang ia mengerti, bahwa jarum perak orang itu disimpan di dalam Toya yang diperlengkapi dengan alat rahasia. Begitu alatnya dipijit, jarum-jarum itu lantas menyambar musuh. Sesudah dapat mengungkap teka teki itu, semangat Ong We terbangun dan rasa jerinya terhadap Bu Eng Gin Chia melantas saja lenyap. Kini Hang Jin Eng melayani lawannya sambil mundur, ia mundur ke arah delapan kursi Tai Suie. Mendadak, tanpa diketahui sebabnya, Kua Chuyang mengeluarkan teriakan kesakitan, sedang si orang si Hang tertawa terbahak-bahak. Seraya memegang kempungannya, Chuyang terhuyung beberapa tindak, kemudian jatuh berlutut. Dengan paras muka berseri-seri Hang Jin Eng duduk di kursi Tai Suie. Dua orang Wiesu segera menghampiri dan membangunkan Kua Chuyang. Sambil merapatkan gigi, ia mencabut sebatang jarum dari kempungannya. Meskipun jarum itu sangat kecil, tapi sebab yang tertusuk adalah jalan darah yang penting, maka lukanya tidak bisa dikatakan enteng. Dengan dipapah oleh kedua Wiesu itu, ia keluar dari gelanggang. Sekonyong-konyong Tong Pei mengeluarkan suara di hidung. Yang melukai orang dengan anak panah gelap, bukan seorang gagah, katanya. Hang Jin Eng menengok. Apakah? Tong? Tai Hiap maksudkan aku tanyanya. Aku mengatakan, bahwa seorang yang menggunakan anak panah gelap bukan orang gagah, jawabnya. Seorang laki-laki harus bertindak terang-terangan, tiba-tiba Hang Jin Eng bangkit. Apakah aku bukan bertindak terang-terangan bentaknya? Dalam pertandingan tadi sudah dinyatakan terang-terangan, bahwa kami bertanding dalam ilmu melepaskan senjata rahasia. Apakah kurang terang? Apakah Hang Lo Oso mau mencoba-coba dengan aku? Tanya Tong Pei dengan suara kaku. Nama Tong Tai Hiap menggetarkan seluruh dunia, mana aku berani mencabut kumis harimau jawabnya. Apakah orang si kuah itu sahabat Tong Tai Hiap benar? Terdengar pula jawaban Tong Pei yang kaku, keluarga kuah dilanciu mempunyai sedikit hubungan denganku, kalau begitu, biarlah aku menyerahkan jiwa untuk melayani Tong Tai Hiap, kata Hang Jin Eng dengan gusar. Tong Tai Hiap boleh memilih kera bertanding, melihat kedua orang itu bertengkar makin hebat, Oui berkata dalam hatinya. Biarpun dia berhubungan erat dengan pembesar negeri, ternyata Tong Pei bukan manusia jahat, tapi sebelum kedua jago itu masuk ke dalam gelanggang, Anteotok sudah mendekati dan berkata sambil tertawa, hari ini Tong Tai Hiap berlaku sebagai wasit dan ia tidak boleh turut bertanding. Beberapa hari lagi, Siaw Pei akan menjadi cuan rumah dan Tong Tai Hiap dapat memperlihatkan kepandainya supaya kita semua bisa menambah pengalaman, kalau begitu, lebih dahulu aku mengaturkan terima kasih kepada Teeotok Tai Jin, kata Tong Pei. Ia menengok dan mengawasi Hang Jin Eng dengan mata mendelik, akan kemudian mengangkat sebuah kursi Tai Suie dan mengetrukannya di atas lantai. Sesudah itu, ia memindahkan kursinya supaya bisa duduk agak jauh dari Hang Jin Eng. Di lain saat, orang-orang yang duduk berdekatan melihat, bahwa di atas lantai terdapat empat lubang, akibat keturukan tadi. Mereka mengerti, bahwa pertunjukan itu adalah hasil dari latihan Wee Kang selama puluhan tahun dan tanpa merasa. Mereka bertepuk tangan. Orang-orang yang duduk di bagian belakang serentak bangkit untuk menyelidiki sebabmu sabab dari tepukan tangan itu. Hang Jin Eng tertawa dingin. Kepandain Tong Tai Hiap memang lihai, katanya dengan suara mengejek. Biarpun berlatih 20 tahun lagi, aku pasti tak akan bisa menandingi Tai Hiap. Tapi di luar langit masih ada langit dan di atas manusia masih ada manusia. Dalam kalangan ahli-ahli kelas satu, kepandain itu hanya kepandainnya biasa saja, benar, sahut Tong Tai. Di mata pentolan-pentolan rimba persilatan, kepandain itu memang tidak berharga sepeser buta. Tapi tak apa, asal bisa menang dari Hang Loosu, hatiku sudah merasa puas, sudahlah. Kedua Loosu jangan bertengkar lagi, kata Anto Tok sambil tersenyum. Fajar sudah menyingsing dan di antara tujuh buah cangkir giyok, yang enam sudah ada pemiliknya. Sesudah giyok liong puai ee selesai dibagi, besok malam kita akan membagi Kim Hang Puai ee dan Gin Li Puai ee. Siapa lagi yang mau bertanding dengan Hang Loosu sesudah berteriak tiga kali beruntun tanpa mendapat jawaban, ia berpaling kepada Hang Jin Eng Seraya berkata, aku memberi selamat kepada Hang Loosu. Cangkir giyok sekarang sudah jadi milikmu tahan sekonyong-konyong terdengar teriakan seorang. Aku ingin menjajal kepandain Hang Jin Eng, hampir berbareng dengan itu seorang berwokan yang bertangan kosong, melompat masuk ke dalam gelanggang. Perwira yang bertugas lantas saja berseru, Chiang Bun Jin Si Gak Hoa Kun Bun Tialeng Ong, Tialo Osu Hang Jin Eng segera berbangkit. Senjata apa yang ingin digunakan Tialo Osu tanyanya? Sukar dikatakan, jawab Ongwi. Senjata apa yang digunakan olahmu pada waktu kau membinasakan keluarga Chiang Asie di kelenteng Hutsantin Hang Jin Eng terkesiap. Sambil mencekal toyanya erat-erat, ia bertanya, kau, kau, sebelum Hang Jin Eng dapat meneruskan perkataannya, bagaikan kilat Ongwi melompat ke hadapan Tian Kuilong, kedua jari tangannya dipentang dan disodokan ke metesi orang setian dengan gerakan Xiang Leong Chiyo Chu, sepasang naga merebut mutiara. Itulah kejadian yang tidak disangka-sangka. Dalam kagetnya, Tian Kuilong masih keburu mengangkat kedua tangannya untuk menangkis serangan itu. Kuilong cepat, tapi Ongwi lebih cepat lagi. Sekali bergerak, kedua tangannya sudah menyerupai sebuah lingkaran dan coba menotok kedua tayong hiat dengan gerakan Hwa Tiong P.O. Goat, mendukung remulan di dada. Kuilong mengeluarkan keringat dingin. Ia tidak keburu bangkit untuk menyambut musuh dan jalan satu-satunya ialah mengibaskan kedua tangannya untuk menangkis kedua pukulan yang berbareng itu. Hwa Tiong P.O. Goat sebenarnya serangan. Gertakan teriak Ongwi. Dengan Hwa Tiong P.O. Goat sebenarnya serangan gertakan, di rumah Biao Jin Hong, Ongwi pernah menghantam Tian Kuilong sehingga dia muntah darah. Demi mendengar kata-kata itu, si orang setian terkejut dan berseru, Kau! Kau! Ongwi memang tidak berdusta. Pukulan Hwa Tiong P.O. Goat hanyalah pukulan gertakan. Selagi Kuilong mengibaskan kedua tangannya, sehingga bagian iganya kosong, dengan sekali membalik tangan, Ongwi sudah menghunus golok mustika yang terselip di pinggang Tian Kuilong. Di lain detik, ia sudah memutar tubuh melompat dan membacok Toya Tembaga Hang Jin Eng. Terima kasih telah menonton!